Nah, yang ngasah-ngasah golok tuh gimana pas pagi-pagi? Itu tidak ada yang mengasah, tidak ada yang adegan itu. Gak ada? Gak ada. Yakin kamu? Iya, yakin. Loh, malah ditemunya di sini. Iya. Kalian sempat nyari ke sini juga gak? Sempat nyari. Sini juga? Sampai ke sini juga. Tapi gak lihat? Enggak. Gue itu sudah dimasuki berapa kali. Gue itu sudah dimasukin berapa kali? Pas nyari. Kok jadi merinding gue? Kan katanya setelah Eva ketemu, berapa bulan kemudian itu ada proses ritual pelepasan ayam. Nah, kalian juga ikut langsung tuh katanya. Iya. Bisa dijelasin? Oh iya. Awal adanya, malam pertama teman saya hilang itu, saya dibawa nih oleh warga lokal di sana ke batu besar yang ada di Bukit Abo. Di part sebelumnya. Serius ya? Jadi gak ada niatan jahat sama sekali saat itu? Iya, ada sih. Kalau ada pun kenapa kita tidak eksekusi di malam harinya. Malamnya kan panjang. Dan dia berkata bahwasannya dia akan dieksekusi pada pukul 8 pagi kan? Meskipun ini kalau kita punya niat buruk kayak dia. Ngapain harus tunggu puluh delapan ini? Jadi, apa harapan kalian buat si tulip nih kalau nonton? Ya, jadi karena makin panas ya. Gue buka hoodie tadi, karena di video ini bakal panas. Nah, buat kalian yang belum nonton part klarifikasi sebelumnya, tonton dulu biar ngerti jalan cerita pada kali ini. Ya, jadi apa nih harapan kalian kalau dia nonton video ini? Ya, harapan saya sih semoga dia tersadar dan kembali mengingat bahwasannya perjalanan kami menuju Gunung Abo itu tidak seburuk yang dia pikirkan. Di sana ada kebahagiaan yang kita semua rasain bersama-sama. Kalau Ulin? Harapannya sih, mudah-mudahan dia mau minta maaf ya, karena kan banyak juga pihak yang dirugikan. Terus, permasalahan ini kita stop sampai di sini saja. Jadi, kalian ingin duduk bersama ya? Membicarakan kalau ini tuh sebenarnya kalau menurut kalian hanya bisa lapam aja. Oke, nah untuk itu kita sudah datangkan Eva nih pada hari ini ya. Mana Wan, Eva Wan? Hari Jumat, saya lupa tepatnya, sekitar siang atau sore, saya sempat teleponan sama Eva, dia bilang bisa hadir. Tapi, ketika Minggu sore, ketika Tim Makassar mau berangkat, itu dia bilang bahwa dia tidak bisa hadir. Yaudah, yang penting kan udah kita undang kan, dimana sebetulnya harapan kita juga agar mempertemukan dari kedua belah pihak nih. Untuk ya sebenarnya kita juga pengen meluruskan sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Harapan kita. Oleh karena itu, makanya bakal ada Q&A nih untuk menjawab, ya, atau mengklarifikasilah dugaan-dugaan terhadap Susan dan juga Ulil ya. Nah, ini bakal, mungkin pertanyaannya bakal, hmm gitu ya. Nah, sebelum itu, gue punya info buat kalian nih. Kalau Morgan itu adalah lampu LED yang udah ber-SNI. Udah gitu, dia itu hemat energi sampai 80%. Masih banyak juga nih keunggulannya. Kayak misalnya dia itu ramah lingkungan, dan juga bahan dari staker stop kontaknya tidak merambatkan api. Jadi langsung aja kalau kalian pengen beli, ada di Shopee sama di Tokped. Berikut adalah pertanyaannya. Bang, boleh nih kita moto berdua nih. Gitu kan. Boleh, ini bang. Kita moto berdua tuh bang, di puncak. Nah, bang daing rangkul gue begini. Nah, tiba-tiba gue kebelet kencing. Setelah gue selesai, gue balik badan. Kok nggak ada gitu kan daing. Ini kemana deh. Nggak nengok. Wah, kok nggak ada ya? Dance Mang Rai. Dance Mang Rai. Waduh, ini dari sini. Dalam hati gue begitu nih bang, nih. Tandu. Tandu. Gila, teman-tandu. Tandu, teman-tandu. Tandu, teman-tandu. Tandu. Siapa? Alhamdulillah, siapa? Kalau nggak ada dia, kita berdua gak makan. Tandu. Tandu juga ingat. Tandu. Tandu, gimana ya? Sama-sama baru tarik ke situ ya. Tandu. 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 Hujudu. 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 Pertanyaan pertama dari Dinar Dian Eh tapi temen-temennya tulip ini kan Belum sama sekali berkunjung ke rumah tulip Setelah dari pendakian kemarin Masa jauh-jauh ke Jakarta bisa Ke rumah keluarganya enggak Kan lucu, kenapa? Ya kami enggak ke rumah keluarganya Pertama kan kami menghubungi dia Lewat DM-nya Karena WA-nya enggak pernah aktif Entah itu saya di blokir atau gimana Pas saya DM itu Responnya berkesan Dia enggak mau ditemui sama sekali Dan bukan cuma saya sih yang menghubungi Temen saya ini Melainkan temen-temen yang lain juga Dan alasan saya kenapa jauh-jauh datang dari Makassar ke Jakarta Ya karena adanya podcastnya dia yang Katanya mencurigai Saya dan ke delapan teman saya Ingin melakukan Pembunuhan terhadap dia Seperti itu sih Karena kalau enggak saya karifikasi juga Takutnya selamanya Pemikiran orang-orang akan seperti itu Seperti pernyataan Teman saya ini Oke tapi berarti Kalian berdua udah nonton ya Dari part 1 sampai yang terakhir Ya udah nonton Oke terus juga ini pertanyaan dari Sambutan 66B Nah aneh juga namanya Kenapa kalian baru memberikan Klarifikasinya sekarang Kenapa enggak kemarin-kemarin Saat Eva baru aja ditemuin Ya karena kami baru tahu Ternyata Pemikiran tulip itu seperti Ini Kak Kami kan selama ini mikirnya Bahwasannya Dia itu benar-benar hilang Yang Dia hanya ingin menyembuhkan traumanya Sehingga dia Menghindari kami Untuk menemui dia Berarti Baru tahu juga nih ya Ya baru tahu sih Dari Dari podcast itu baru tahu Iya baru tahu Selama ini enggak tahu Enggak Oke Nah ini ada pertanyaan dari Mega Sandi Ini bagus juga nih Kenapa kalian Kan pengen bikin organisasi nih Terus kalian tuh Enggak izin Dan enggak lapor ke Pihak setempat Saya baca berita Kata dia Saya sempat beraca berita Kenapa tuh Jadi Sebenarnya kita Sudah ada Surat Cuma Waktu itu Pak RW Tidak ada di tempat Terus Inisiatif buat Naik sendiri Nah disitu memang Kesalahan kami sih Cuma itu Oke Jadi Sudah ada etikat Tapi Disananya lagi enggak ada Mungkin boleh ditunjukin enggak Surat izinnya Di Makasih Oke nanti Difotoin aja ya Ini dari Siapa ya Gue lupa deh Gue pernah baca Intinya RJL kalau bisa Jangan berpihak Ke salah satu Pihak Iya dong Kita kan harus Netral ya Kalau bisa sih sebenarnya Gue pengen Kayak tadi gue bilang Undang Dua-duanya ya Mudah-mudahan bisa clear Harapan gue Nah ini ada lagi nih Dari Ken Botong Bawa Al-Quran Bawa Al-Quran bang Nanti biar sebelum ngomong Bersumpah dulu Atas nama Al-Quran Waduh Bisa tuh Kami siap Kami siap Karena yang kami Sampaikan adalah Kebenaran Jadi siap sampai Di depan Al-Quran ya Siap Wah mantap Terus pertanyaan dari Nurjana Apa yang dimaksud Tentang takdir Ini takdir tuh Maksudnya yang Awal mau jalan itu ya Kalau berbisah Itu persinya Teman saya nih Si tulip Kalau Persis saya tuh Sama sekali Saya gak pernah Menyebut Takdirnya Pada saat itu Pada saat itu kan Teman saya ini Saya kan memang Benar ya Benar adanya Bahwa saya Saya sempat menolak Untuk Tidak berangkat Ke Bukit Akbo Alasannya ya Dia juga tahu Bahwa pada saat itu Saya sibuk Setelah Saya mengatakan Seperti itu Teman saya menjawab Saya jauh-jauh Masa jauh-jauh Dari bulu kumpah Baru gak pergi Jadi Jawaban saya cuman Ya sudah Kalau begitu Saya silahkan dulu Bekerjaan saya Ini tadi udah dijelasin juga ya Di Part sebelumnya ya Nah Kalau yang andai ada Keajaiban itu Sama juga Yang lagu Lirik Ya kalau Itu sih andai Saya sih gak ingat ya Pada saat itu Saya putar lagu apa Tapi tidak bisa dipungkiri Bahwasannya Lagu Ini andai ada Keajaiban Itu lagunya Bisa sebut Sebut aja Kekasih impian Lagunya Kekasih impian Sudah bisa dipungkiri Itu Lagu pengantar Tidur saya Oh jadi emang Suka dengerin itu ya Yang andai ada Keajaiban Gak ada maksud lain Tapi gak nyangka sih Ternyata teman saya Arahnya Negatif Tenting lagi Oke ini Ada lagi ya Dari Nurjana Ini kayaknya Sukarna Dia apa Ini kayaknya Penasaran banget Kenapa dari awal Tidak ada dokumentasi Nah tadi sebenarnya Udah dijelasin Mungkin Bisa dilengkapin lagi Ya ada dokumentasi Kami siap Menampilkan di Youtube RGLing itu sendiri Sebagai bukti Bahwasannya Pernyataan teman saya itu Tidak benar Sampai Seperti dari awal Emang udah video ya Udah 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 Pulil juga Iya Mantap Ada jari Gimana sih 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 Video foto gitu Video foto Tujuannya Emang buat apa Dokumentasi Kalau saya Tujuan dokumentasi Saya gak pernah Melarang dia Untuk dokumentasi Saat itu Saya hanya Melarang dia Untuk foto-foto terus Yakin dan percaya Di HPnya Ada banyak foto saya Sama dia Dia maunya Saya lebih terus Oh gitu Bikin tiktok gak Gak tau Kalau saya gak terlalu suka Suka ya Oke Nah Ini juga Pertanyaan Nah ini pertanyaan Dari Nurjana lagi nih Ini kayaknya dia Bener-bener Penasaran banget Apa tujuan mereka Menyuruh tulip Buat nanda tanganin Surat AD ART Sementara Dia kan bukan moderator Siap ke masalah itu Kami tidak pernah ya Menyuruh Si teman saya ini Untuk tanda tangan Apalagi memaksanya Disitu kami sepakat Untuk tanda tangan Semuanya tanda tangan Supaya lebih Saat aja sih Dilihatnya Ya Dalam podcastnya Dia bercerita Seakan-akan yang paham Organisasi itu Cuma dia sih Dan Kami sembang orang Ya kayak merasa Bodoh banget Masalah organisasi Terlalu dilabih-lebihkan sih Kalau Saya pribadi Berarti gak ada paksan ya Pada saat itu Buat tanda tangan ya Gak ada Gak ada kak Tim yang lu gak ada Sama sekali Terus Pertanyaan lain ya Dari Mika saat ini Kenapa terlihat cemburu Pas kak Eva bilang Masih mampir bareng merah Maksudnya Cemburu Itu yang pas Bareng yang Di warkop itu ya Di kedai Kedai ya Gak pernah cemburu Saya ada bukti chat Pada saat itu Karena di dalam Podcast teman saya Mengatakan bahwasannya Saya cuek Nanti bisa dilampirkan juga Betayangkan juga Bukti chat saya Dengan teman saya Terus Kenapa sadis amat Jadi cowok Sama hewan Bisa-bisanya Ngegeprek Kupu-kupu Di gunung Nggak takut Kualat Kalau Itu kan Kupu-kupu Satu kali ya Yang hingga sama dia Itu tidak Dibunuh Cuma diusir Begitu Cuma diusir Jadi nggak dibunuh Ya Oke Nah ini juga Masih pas Ada ART ya Ini Nurjana lagi nih Solat apa yang Dilakuin sama hijau Di malam hari Sementara kan Nggak ada Solat Wajib di malam hari Sementara dari awal Tidak ada yang Solat wajib Itu Solat subuh Dari Awal Kami sampai Setelah Isya itu Dia solat Terus Setelah Teman-teman Masuk ke Tindak Juga dia Solat Solat subuh Nggak ada Solat tengah malam Adanya Solat subuh Karena disitu Memang udah Waktunya Solat subuh Berarti menurut kalian Nggak ada tuh Yang solat tengah malam Adanya pas Solat subuh Oke Nah ini nyambung Ke video yang kemarin Pas solat itu Kan gue lupa ya Kuning Biru Pas siapa Pas lagi Solat tengah malam Itu Jadi bilang Yaudah lu Solat aja Kan nanti besok Jam 8 pagi Cuman lu yang bisa Pas bangun Nah itu Ada hubungannya Nggak ada Percakapan Begitu Kalian nggak denger Sama sekali Dan kalian yakin Nggak ada tuh Yang suat Tengah malam Nggak ada Saya yakin Yang gini Yang ada Solat subuh Oke Dari Duta NT Gimana akhir ceritanya Apakah beneran Mau dijadikan Tumbal Atau Sekte Jangan-jangan kalian Sekte itu Atau hanya Prasangka saja Kalau saya sih Prasangkanya saja Iya Hanya sekedar Prasangkanya saja Di akhir podcast Kan juga dia Mengatakan bahwa itu Hanya sebatas Kecurigaannya dia Tapi beneran kan Kalian nggak ikut-ikut Sekte gitu kan Nggak Nggak ya Iya Lihat kami juga kan Kesana Baik ya Tapi tadi ada yang nanya juga Gue lupa namanya Sebenernya kan Kalau tujuannya liburan Itu bisa ke vila Ke pantai gitu Kenapa gunung aboy Yang pilih Suasananya bagus Tenang Sudah pernah sebelumnya Pernah Kalau Itu kan Kesepakatan juga sih Kesepakatan Yes Kesepakatan waktu di warkop Kan ada tiga opsi Sebelum ke akbo Yang terpilih Pada saat itu Akbo Dan Teman saya ini pun Ya dia pilihnya akbo Supaya Bisa ini Bisa liburan juga Kadang-kadang Itu semuanya udah menyepakati Yes Termasuk tulip Iya Kan sebelumnya Digambarkan Dikasih tau Suasananya begini Medannya begini Nah ini ngomong-ngomong yang Malam tadi ya Jadi kan kemarin itu Ada cerita Adegan ya Dimana Si hijau Kalau gak salah ya Si hijau itu Minjem minyak angin Terus kayak dibaca-baca Mantra Nah terus Tulip itu disuruh hirup Itu kenapa tuh Saya gak liat sih gak Gak liat Kejadian itu Tapi Dia kan menyebutkan Bahwa kejadiannya Pas dia sudah Di dalam tinda Dan keluar tinda ya Kalau gak salah Jadi Kalian berdua ini gak liat Iya gak liat Padahal saya tidur Di depan tendanya Tapi sempet konfirmasi Ke hijaunya Sudah Bukan hijau yang Kuning sih Kuning Maaf kuning Sudah konfirmasi Katanya enggak Tidak Tidak ada Semuanya Terus di pagi harinya ya Kenapa ada golok Sama tali webbing Deket tenda Bukan golok sih Sangkur 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 Jadi kalau Kita mendaki kan Biasanya memang kita Bawa sangkur Sama tali webbing Kadang dipake Untuk jemuran Bentang Fleyship Gitu Iya ya Nah Jadi sangkur yang dibawa ya Ukurannya seberapa Cili Segitu ya Bawa satu Kalian Satu Nah terus kan Kalau maksud Biru tentang Ilmu-ilmu itu Apa Ilmu kan banyak Cuma Kemarin Saya tanya Si Jingga Memang Bilang Kalau Siapa Biru dipanggil Buat nyari ilmu Bilang Iya Cuma ilmu Keorganisasian Bagaimana caranya Kita berorganisasi Dengan baik Katanya kita Serius tuh Ilmu organisasi Bukan ilmu-ilmu Yang lain Iya bukan Nah yang Ngasa-ngasa Golok tuh gimana Pas pagi-pagi Itu Tidak ada yang Mengasa Tidak ada yang Adegan itu Gak ada Gak ada Yakin kamu Iya yakin Apa bener begitu Susan Kalau saya kan Tidur Masih tidur Saat pagi Saya yang paling terakhir Bangun adalah saya Bangun yang berapa Yang jelas Saya yang paling terakhir Bangun Mungkin sekitar jam 9 Kalau gak salah Jam 10 Memang tidur jam berapa Jam 15 Nah ini mungkin Pertanyaan Terakhir dari gue Tapi dari netizen Masih banyak nih Kan katanya Setelah Eva ketemu Berapa bulan kemudian Itu ada Proses ritual Pelepasan ayam Nah kalian juga Ikut langsung Katanya Bisa dijelasin Awal adanya Beranya Malam pertama Teman saya hilang itu Saya dibawa nih Oleh warga lokal Di sana Ke batu besar Yang ada di Bukit Abo Di sana Dan beberapa teman saya Juga ikut Di sana Tengah saya ditempelin Di batu besar Terus Dinyalain api Ini dibawa Terus Bapak itu bilang Nak Kalau teman Teman tak ditemukan Dalam kondisi apapun Itu kembaliki ke sini Bawa ayam Sepasan Satu jantan Satu betina Jadi Dua bulan kemudian Setelah kejadian Teman saya ini hilang Saya tuh kembalik nih Kembalik ke Abo Untuk Menyelesaikan Nasar itu Dan kami Tidak berangkat Sendiri Kami diantar oleh Warga setempat Setelah itu Saya juga ada dokumentasi Masalah itu Nanti bisa ditampilkan Jadi gitu ceritanya ya Iya Dan Kalau boleh tahu Pelepasan ayam itu Seperti apa sih Nanti ada videonya sih Oh ada videonya Langsung dilepasin aja sih Oke Ayam apa Ayam jantan Sama ayam betina Harus begitu ya Iya Di Caravan lokal Adatnya mereka Oke Nah Itu mungkin tadi Pertanyaan terakhir dari Gue ya Ini kita lanjut Masih banyak pertanyaan nih Wan Lo katanya mau nanya Nanya apa Mau nanya Itu Bener emang Bisa white muda Dia apa Awet muda Maksudnya Apa ya Sebenarnya saya tidak bisa Mengatakan bahwa itu Benar atau salah Tapi Kejadian itu Yang benar-benar Tidak ada sih Pada saat itu Karena pada saat saya bangun Tidur Saya keluar tenda Saya melihat Teman saya ini Masih ada di bawah sungai Sama si biru Lagi cerita-cerita Entah cerita apa Saya tidak tahu Setelah itu Saya inisiatif Pergi Cuci muka sendiri Dan mau air cuci sendiri Selepas cuci muka Saya kembali nih Kembali Tenda Sumpah ini Cuci muka Setelah itu Saya ke Hamuk Dua meter Dari Tenda lah Baru nih Teman saya naik Dari sungai Menunjukkan Jadi untuk Kejadian masalah Saya awet muda Terus saya bilang Uangnya Saya juga mau uangnya Begitu Sebenarnya tidak ada Adegan seperti itu Di atas sana Nah Ini kita Balik dulu nih Saya jadi keingetan nih Bang Ulil ya Kan sempat mengira Kalau tulip itu Hilang karena mistis Kenapa Aku mikirnya gitu Ya mikirnya gitu kan Karena Pada awal Ditemukannya Kaki Tidak lecet Terus Dari Posisi Tempat Hilangnya itu Ke Tempatnya dia Ditemukan Jaraknya kan Sekitar 300 meter Dari Lokasi itu Maksudnya Jarak Jarak Dia dinyatakan Hilang Sama Dia ditemukan Pada hari Rabu Itu Sekitar 300 meter Loh Tidak jauh dong Tidak jauh Padahal kalian Sudah sempat Muter disitu Terus Terus kan posisi Tenda Dekat dari sungai Otomatis kan Kalau dia jalan Kabur Kita lihat Kalau di arah turun Juga kita lihat Karena kita Posisinya Pas di jalur Begitu Boleh digambarin Biar makin jelas Bisa Ini tenda Tenda Ini tenda Disini kan tempat hilangnya Disini ada tebing Disini sungainya Disini tenda Disini tempat hilangnya Disini sungai Disini tebing Disini tempat ditemukannya Kurang lebih Kalau dia Mundurkan Ini kan sungai Kalau dia mundur kesini Otomatis kan Dari sini kelihatan Terus kalau dia kesini Ini kan jalur turun Kelihatan juga Dari sini Loh Malah ditemunya disini Iya Kalian sempat nyari Kesini juga gak Sempat nyari Sini juga Sampai kesini juga Tapi gak lihat Gue itu sudah dimasuki Berapa kali Gue itu sudah dimasukin Berapa kali Pas nyari Kok jadi merinding Jadi makanya itu Kalian mengira mistis Iya Tapi ada gak sih Hal horor yang kalian alamin Pada saat itu Masing-masing ya Pas Hilangnya Suara-suara nesting Dipukul Dimana Di sekitar lokasi Tempat dia hilang Ini yang dengar Teman-teman Saya kan Menyisir ke bawah Sama Kuning Jadi Waktu Kami mencari Ini kan Kurang lebih Tiga jam Tiga jam Tiga jam Empat jam Begitu hilang nih Begitu hilang Kurang lebih Empat jam Karena abis asar Teman-teman Turun melapor Nah Pada waktu pencarian itu Goa yang ditempati Dia ditemukan Itu kita sudah Masuk Kesana Tapi kosong Ada beberapa goa lain juga Kita masuki kosong Kita Kayak dibuat Lindung ya Dengar suara nesting Dipukul-pukul Suara orang Minta tolong Malamnya itu Siapa? Melatih Keserupan Membuat keserupan Setelahnya apa Ada Setelahnya Setelah Ditemukan Sebelum Sebelum Setelah ditemukan Ada Horrornya Setelah ditemukan Tidak ada Kalau kamu Setelah teman saya Ditemukan Enggak ada sih Sebelumnya Sebelumnya Saya enggak Tapi setelah teman saya Ditemukan Saya selalu mimpi Mimpi Mimpinya Bagus Teman saya Selalu datang Senyum sama saya Di mimpi tuh? Iya Makanya Pikiran saya selama ini Itu selalu berpikir positif Tentang dia Karena dia selalu hadir Di mimpi saya Datang senyum Jadi enggak pernah menyangka Bahwa hasilnya ternyata Pernyatanya seperti ini Kecurigaannya Seperti itu Kapan terakhir Kontak-kontakan? Terakhir kontakan itu Ya Tahun lalu Waktu Kan sebenarnya Waktu Teman saya ini hilang Saya juga sempat Kurang lebih Dua mimpi Enggak aktif di sosmed Gara-gara Droplah Lihat Kan sempat viral tuh Dan yang Enggak pernah saya Nyangka Ternyata identitas Teman saya Ketahuan semua Termasuk Nama lengkap Universitasnya Sama dia Dari organisasi mana Kaget juga Lihatnya Kok bisa ya Semua identitasnya Tersebar Makanya Hari saya memutuskan Untuk Tidak aktif di sosmed Kurang lebih Jadi identitasnya apa? Identitasnya Teman saya Kan sempat viral tuh Nama lengkapnya Ditau Nama universitasnya juga Ditau sama Ini media Bahkan Nama organisasinya juga Ditau sama media Kari saat itu Tahun lalu? Ya tahun lalu Makanya saya memutuskan Untuk Tidak aktif dulu Karena Terakhir Chat-chatan apa? Cuma itu Minta ketemu sama dia Ada kok Bukti DM saya Nanti selampirkan Cuma Ternyata Balasannya Gak sesuai yang Saya harapkan Terakhir chat apa? Tanggal 19 Juni Cuma ngomong Assalamualaikum doang Gak di-read Sampai sekarang Cuma itu Dan beberapa temannya Lem juga menghubungi Dia kak Dan responnya itu Ya seakan-akan Memang dia yang Tidak mau ketemu sama kami Memang dia yang Sepertinya Menghindar dari kami Kamu kan katanya Teman sekolahnya dulu Bukan katanya lagi sih Memang teman sekolahnya Nah Apalagi udah beneran kan Nah itu Ibu kamu gimana? Apa gak coba Nghubungin? Wah ibu Orang tua saya nih Selalu Menanyakan ke Keadaannya Ya saya jawab Orangnya Sepertinya Tapi dalam bahasa ini Ya Sejauh ini Belum komunikasi Belum pernah ketemu sama Teman saya Terus disuruh Hubungin dia Jadi saya tanya orang tua Bahasanya Saya sudah hubungin dia Tapi responnya Begini mak Ya blablabla Ya sudah ya Orang tua Tapi dulu sering main ke rumah Waktu masih sekolah? Ke rumahnya teman saya Gak seris sih Tapi pernah Dia pernah juga? Ke rumah ya? Ya dia pernah Satu sekali Nginap di rumah Sedekat apa sih kamu? Gak sedekat ini sih Ya kayak teman biasa Tapi kalau saya sih Sudah menganggap dia Ya sahabat Bahkan saudara sih Besti gitu ya? Ya besti Ada yang mau nanya May? Katanya lu banyak pertanyaan May Tanggung jawab waktu jadi leader Gimana tuh kak? Tanggung jawab Jadi leader selama di Gunung Abo Aduh Berat sih Selain Saya yang Bawa mereka semua ke sana Terus Di surat Saya juga yang bertanggung jawab Nah Jadi Apa ya Pusing juga kemarin Stres Makan gak makan Tiap Hari Naik turun Gunung Untuk cari Kalau Malam Rolling Sama Warlock Warlock Apalagi Termasuk yang ngajak juga ya Sampeannya Yang ngajak Tulip ke gunung Oh iya kan Iya Itu Ini berarti sekali lagi ya Saya wakilin netizen-netizen Yang banyak komen Jadi pada saat itu Sama sekali gak ada niatan Untuk Menghabisi Gak Gak ada niatan Kalau aku mau Diniatkan waktu itu Kenapa harus menunggu jam 8 pagi sih? Lagi-lagi pertanyaan itu Kenapa harus jam 8 pagi? Malam kan panjang Gak ada niatan Untuk Sama sekali? Gak ada Kalau Ada kan juga Kenapa mesti Disitu Dan kenapa mesti Saya Menyurut teman-teman saya Untuk Melapor Kan begitu Ya biarkan aja deh Bilang Kalau sempurna kita ada Yang buruk Kan katanya Kalau yang lain? Teman-teman yang lain? Sama Kalau saya iya Kan Saya juga kemarin sempet marah Waktu Pertamanya Pertama dia hilang Saya tanya Siapa yang bermasalah Sama dia? Kan begitu Bilang tidak ada Oh Sempet tuh nanya Satu-satu Ada yang punya masalah gitu Dan pikiranku Kemarin Itu Coba tahu Ada yang bermasalah Ternyata tidak ada Oke ini mungkin Pertanyaan terakhir Harapan Kalian Buat netizen Ya harapan saya Ke netizen sih Jangan menilai Hanya dari Mendengar atau melihat Dari satu sisi Setidaknya berikan Kesempatan kepada kami Untuk menyampaikan Kebenarannya Karena Cacian dan makian Kalian tuh Sangat berdampak Ya bukan ke saya sendiri Melainkan ke keluarga saya juga Bahkan di lingkungan Keluarga Di kampung-kampung Pikirannya Pasti yang tidak-tidak lah Padahal Saya sama sekali Tidak melakukan Jadi banyak yang membuli kamu ya? Ya Saya di Di fitnah Cacimaki Karena penyataan Seseorang yang pernah saya Sebut sebagai teman baik Sahabat Bahkan saudara Hal yang tak pernah terduga sih Makanya kamu Jauh-jauh datang Sebenarnya sih Berharap banget ya Teman saya datang Tapi ternyata Tidak sih Jika lo Ketemu sama Lagi misalkan Apa yang main kalian lakuin? Saya cuma Kalau saya free heart Cuma mau bertanya Motifnya apa? Motifnya apa? Terus Kita juga mau minta Permintaan maafnya Kan banyak juga yang Dirugikan disini Bukan cuma kita Tapi Pihak dari Teman-teman lain juga Semoga aja Dengan adanya Video kali ini Ini Menjadi Apa ya Versinya kalian Bahwa Ya balik lagi Gue gak bisa bilang nih Mana yang benar Mana yang Salah Karena Kedua belah pihak Gak dateng pada hari ini Maksudnya ada salah satu pihak Yang gak dateng Jadi Berarti ini masih berlanjut ya Kalau begitu Hah? Karena si Pihak Dia tuh yang tidak dateng nih Kami kan Harapannya kami disini Supaya semuanya Clear gitu Jadi Rasanya sih sia-sia Dateng kesini Berdua jauh-jauh Sedangkan Orang yang ingin Temu ini Bicara baik-baik Dia tidak dateng Padahal Sebelum saya dateng kesini Saya sempat Ngobrol dia Melalui Dia Zoom Dia sendiri yang memanggil saya Untuk klarifikasi ke publik Tapi Dia sendiri yang tidak dateng Maksudnya Dia menyuruh klarifikasi gimana? Iya kak Di Zoom itu kan Saya sempat mediasi Sama Teman saya ini tulip Sudah sempat mediasi Saya didamping oleh senior saya Dan didamping oleh Senior dia sendiri Dalam percakapan Saat saya yakinkan Yakin tidak Dengan kecurigaannya Kamu Dia bilang Ya maaf Kalau kecurigaan saya salah Ya silahkan Klarifikasi ke publik Ya jawabannya itu terus Saya ulang-ulang Bahkan ada Chatnya sih Disini Dia pun Dan sekarang Ya saya cuma merasa Dijebak Saya tampil disini Dia tidak ada atas Orang-orang masih berpikiran Ini itu Kan ini Namanya belum clear Kalau begini Atau cuma Pemikiran saya Mungkin Kalau gue ya Terus terang Gak tau juga Apa namanya Maksudnya Di satu sisi Kalau menurut gue Tentu gak salah juga Gitu Kan seharusnya juga Tidak datang saat ini Orang-orang Pasti menghina saya Terus terbusan Sebatas Pertemuan aja Gitu Ya sebatas Maksudnya Ketemulan Bicara Maksudnya Maksud Kamu ngomong gitu apa Kan Di akhir podcast juga Dia menginginkan pertemuan Ya kami Jauh-jauh ya Mau ketemu dia Susan sampai Nangis nih di episode kali ini Coba Tisut Tisut Santai lah Gak lah Banyak Anu aja sih Nyesek Nyesek aja Netizen itu Memang dia cuma DM saya Dengan satu Kata aja Pembunuh Wanita dajjal Aliran sesat Hal-hal yang tidak pernah Saya lakukan Keluarga aku pun Tidak ada yang seperti itu Kalau saya gak cerita juga Nyesek sendiri Maksudnya Ya begitulah Pandangan saya Kemarin kan kita Sempat juga Rencananya Mau ke jalur hukum Gak jadi kesini Cuma Saya sholat dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih.